Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Mbak Putri doakan semua dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sederhana Ini bahannya semua kalian sudah kenal Tetapi, cara memasaknya yang kalian belum kenal dan belum tahu bagaimana rasanya kalau dimasak seperti Mbak Putri ini Ini adalah tumis kentang dan udang Nah ini, kalau sepintas kalian melihat seperti papaya mudah kan? Nah ini adalah kentang teman-teman Kalian ingin tahu bagaimana Mbak Putri membuatnya? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya biar kalian tahu bagaimana Mbak Putri memasak kentang secantik ini, menumis kentang secantik ini Tapi, sambil menonton video ini pastikan dulu ya bagi yang belum menekan, tekan tombol yang ada di bawah video ini, subscribe, like komen, share dan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Putri ya Nah, kalian sudah siapkan? Yuk kita ke dapur memasak bersama Mbak Putri ya Are you ready teman-teman? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat tumisan kentang tadi Nah, di sini bahan pokoknya yang Mbak Putri pakai di sini ada udang ya teman-teman ini udang frozen yang sudah dikupas tapi belum dibelas sama Mbak Putri ya Terus ini ada udang, ada lombok hijau dan merah ditambah dengan kentang Ih Mbak Putri kok ada dua warna? Nah, ini dia Dua warna ini kalau kita padukan dengan bahan-bahan yang ada ini nanti dalam penampilannya cantik teman-teman Nah, untuk itu Mbak Putri sarankan kalau kalian mau masak untuk sajian terhadap orang lain itu pilihlah bahan dan aturlah sedemikian rupa hingga penyajiannya nanti cantik ya Nah, terus ini nanti kentang bersama wortelnya mau dirajang rawis sama Mbak Putri Kalian ingin tahu cara merajangnya? Nanti ikuti terus ya video Mbak Putri biar tahu bagaimana cara Mbak Putri merajangnya Bukan diserut, tapi dirajang ya Nah, terus bumbunya Nah, ini hanya itu-itu saja beramah merah bawang putih penyedap kecap asin gula garam ditambah dengan minyak secukupnya minyak goreng secukupnya teman-teman Nah, inilah teman-teman bahan dan bumbunya Yuk kita merajang bahan ini saja dulu ya Oke Nah, sekarang selanjutnya siapkan air untuk merendam rajangan wortel dan kentangnya tadi teman-teman Nah, sekarang Mbak Putri mulai merajang wortelnya dulu ya Nih Nah, seperti ini teman-teman ya terus kita ratakan seperti ini ya baru kita rajang Nah, seperti ini lihat ini ngerawis kan seperti ini rajangan Mbak Putri ya sama dengan kalau kita serut Nah, ini kita rendam teman-teman ya masukkan di dalam air Nah, teman-teman bahan sudah saya siapkan ya di sini lomboknya sudah saya rajang ini ngerawis ini ya terus ini udangnya sudah saya belah dan sudah saya beri bumbu sedikit garam dan sedikit gula Nah, ini apa namanya kentangnya sudah saya sudah selesai dan sekarang saya rendam selama sengah jam teman-teman baru kita rebus sebentar ya nanti melihat prosesnya bagaimana cara Mbak Putri memasaknya ya Yuk kita merebus dulu kentangnya ya Nah, teman-teman sekarang siapkan panci atau alat apa saja ya taruh air secukupnya untuk merebus kentangnya tadi Nah, ini dia pastikan dia benar-benar mendidih masukkan rajangan kentangnya tadi ya kita rebus dulu Ih, Mbak Putri kok direbus apa enggak hancur atau lembek Nah, lihat saja nanti hasilnya ya teman-teman ini cara baru Mbak Putri memasak kentang Nah, kita rebus didihkan sebentar terus kita angkat teman-teman ya Nah, ini lihat nih mulai sudah berubah warna kalau sudah bening baru kita angkat ya teman-teman jangan menunggu matang Nah, jadi hanya berubah warna saja Nah, cantik kan kita tunggu dulu ya Nah, teman-teman sudah berubah warna ya sudah mulai mendidih matikan api terus kita buang airnya kita angkat ya teman-teman Nah, sekarang ini kentang sudah saya angkat teman-teman cantik kan Nah, kalau sepintas kita melihat seperti pepaya muda ya tetapi ini adalah kentang teman-teman ya Nah, ini dia terus siapkan teflon atau alat apa saja yang kalian punya taruh minyak ini kira-kira 1 sendok makan lebih sedikit teman-teman ya Nah, lebih sedikit jangan setengah sedikit Nah, terus seperti biasa masukkan berambang merah dan bawang putih tomes juga hingga layu dan berbau harum seperti biasa kalau Mbak Putri memasak ya Nah, ini kita tinggalkan dulu ini bawang putih dan bawang merahnya sudah harum teman-teman ya sekarang masukkan udangnya kita tomes sampai udang berubah warna jangan sampai terlalu matang teman-teman kalau terlalu matang penyal tidak enak ya Nah, inilah trik-trik atau cara-cara Mbak Putri memasak biar rasa udangnya benar-benar terasa udang ya teman-teman ya jangan diregut sampai matang kalau matang menyusut tidak enak ya nah, seperti ini kalau sudah seperti ini teman-teman sudah mulai berubah warna ya nah kita masukkan catenya atau lombok hijau dan lombok merahnya nah kita tumis cantikkan nah kita tumis dulu karena dia layu teman-teman nah kita tunggu dulu ya nah ini sudah layu teman-teman ya sekarang masukkan kentang yang sudah kita rebus wow cantik sekali seger sekali nah sesudah itu teman-teman masukkan seperti biasa kecap asin ya penyedap rasa setengah sendok teh gula pasir dan sedikit garam dulu nanti kita bisa ijipit aduk hingga rata sampai bumbunya tercampur ya teman-teman wow cantik banget enak seger ini ya kita tunggu dulu ya nah teman-teman inilah hasil dari Mbak Putri membuat tomisan kentang dan udang nah cantik kan menarik kan ini bumbunya benar-benar mantap rasa kentangnya kriuk benar-benar ces gitu teman-teman nah rasa udangnya juga mantap sekali nah teman-teman sampai disinilah video Mbak Putri semoga video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga kalian tercinta nah teman-teman terima kasih atas dukungan kalian semua dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri saya ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung ya teman-teman tapi pastikan dulu kalau kalian suka dengan video Mbak Putri tekan tombol yang ada di bawah video ini subscribe like komen share dan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Putri selamat mencoba teman-teman dan terima kasih atas dukungan kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan